berapa banyak orang baca Qur'an dilaknat oleh Qur'an kenapa dilaknat Qur'an karena salah baca Qur'an Alhamdulillah Pak Ustaz saya gak pernah salah baca Qur'an kenapa? saya gak pernah baca lebih baik pernah salah karena baca daripada gak pernah salah karena gak pernah baca dengar, habis dengar, baca yang ketiga, paham beli Qur'an yang potong-potong terjemah ya ayuhah, hai orang-orang allazina yang amanu beriman kutiba diwajibkan alaikum bagi kamu siyam, puasa, kama, sebagaimana? ada tajwidnya merah, hijau, kuning, idram gunah, ikhfa, kolkola ada tajwidnya, taksirnya ada ayatnya, ada terjemahnya ada asbabun nuzulnya ada taksirnya langkah ketiga yang keempat amalkan yang kelima puncaknya khairukum orang yang paling mulia diantara kamu man ta'allamal Qur'an belajar Qur'an dan mengamalkan al-Qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi anak-anak tetap menghapal Qur'an disini tetap jadi orang tetap menjadikan amal jariah mengalir kita hanya sekedar menumpang tuah mengambil berkah mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah emak saya nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan karena bahan saya sudah habis ustaz tausianya sampai 17.45 Alhamdulillah dapat safaan 15 menit istirahat 15 menit apa hukumnya orang berpuasa tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa ada 4 orang yang boleh gak puasa pertama yang kedua yang kedua maka dibuat disitu yang boleh membeli ini adalah sakit dalam turung surat keterangan dokter musafir melampirkan tiket 89 km yang ketiga bagi yang sudah tua renta bahwa nomor 3 tua renta yang tidak perlu surat keterangan cukup kami cek 60 yang keempat yang keempat ibu menyusukan atau mengandung anak jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini maka boleh karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu di rumah sakit ada pasien pengantarnya musafir tapi kalau itu hanya dijadikan ilah berkilah tipu muslihat menipu membohong siapa yang menipu membohong bukan umat nabi muhammad s.a.w. kaum muslimin para pedagang tutup usahamu selama Ramadan jam 5 sore jual untuk hanya berbuka puasa jauh berjalan banyak dilihat lama hidup banyak dirasa saya punya kenalan jamaah kita usahanya sudah 40 tahun setiap Ramadan tutup sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan tiap bulan bagi sembahku untuk fakir miskin dan du'afa tiap ada pengajian habis ngaji datang tumpah ruah jamaah berkah rezekinya ada pun yang bakhil bin medit bin pelit bin kikir bin kedekut mana rezekinya jadi jangan berharap kepada manusia tapi berharaplah kepada ar-razaq yang memberi rezeki nabung 11 bulan 1 bulan gak ada alasan ini apa ini bulan puasa ini kami gak bisa dagang 11 bulan kau sudah dikasih Allah ada pun bulan Ramadan kalaupun mau berdagang sore itu untuk orang yang berbuka puasa jangan khawatir buka puasamu gak laku sekarang berlomba-lomba sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut berebut takjil buka puasa sekarang kan lagi Ramadan ya memang Ramadan kita harus menjaga lisan tapi karena sudah terbiasa bicara kotor saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini ada bagaimana caranya baca kur setiap ada orang mengajak bicara Bismillahirrahmanirrahim Ustaz baca apa tadi surat Al-Kahfi mana Ustaz baca itu tulisannya di atas oh itu Al-Kahfi Ustaz kami sudah lama disini gak tahu kami itu surat Al-Fat nah kalau kita baca Quran tapi Pak Ustaz kan gak mungkin kemana-mana bawa Quran siapa bilang gak bisa kemana-mana bawa Quran ini Quran buka Quran nah Quran nah di Quran Quran di gitar ini saya Quran baca setiap ada orang kan gak mungkin baca Quran terus Ustaz zikir lisanan zakira siapa itu orang yang bahagia kalban syakira hati yang bersyukur lisanan zakira lidah yang berzikir tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustaz kata Ustaz ini zikirnya subhanallah wabihandi subhanallah in azim kata Ustaz ini zikirnya astagfirullah kata Ustaz ini zikirnya la ilah illallah kata Habib ini zikirnya salawat banyak sekali mana yang sudah kau amalkan itulah Pak Ustaz saking banyaknya satu pun belum kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali kata dia Abdul Somad kalau kau bingung pilih aja tiga yang pertama istighfar yang kedua salawat yang ketiga la ilaha illallah istighfar astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wawafiqni amalan saliha ya rasulallah salamun alik ya rafi'ah salamun al-sha'ni wad-daraji atfatayyaji ratal al-alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami man lazimal istighfar siapa yang memperbanyak istighfar ja'alallahu min kulli ziqin makraja segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah amin wa min kulli ham min faraja segala kesusahannya dibahagiakan Allah amin wa razaqahu min haizula yak tasib diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka sangka cuman kadang kalau kita gak ngitung kita gak tau udah berapa ini istighfarnya dihitung astagfirullah al-lazim astagfirullah al-lazim astagfirullah al-lazim pelan ini banyak juga setinggah pergi umrah beli tasbih seratus kasih teman sembilan puluh sembilan tinggal satu untuk mobil judulnya ketika mobil bertasbih mobilnya masuk surga yang punya masuk neraka itu yang tasbih-tasbih di mobil-mobil itu copot cabut, habis dari sini nanti jam 17.45 segera ke situ, ambil mobil, cukup sudah kau bertasbih 12 hari sisanya sisakan untuk aku ya 11 bulan, 12 hari udah mobil itu bertasbih kita gak pernah bertasbih datang orang ngajak bicara gimana kabarnya anak sihanu suami sihanu anak sihanu menantu sihanu setelah itu so solawat apa pula somat jamaah ini menjelang berbuka nyari gara-gara aja solawat siapa yang memperbanyak solawat siapa yang bersolawat kepada aku satu kali Allah balas 10 kebaikan amin ditutupi dihapuskan 10 kesalahan dinaikkan 10 darajat tingkatan bersolawat Allahumma salli ala 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 kantor, dinas, kantor wali kota kantor bupati, kantor gubernur ASN, jangan gara-gara berzikir lalu orang ngantri terbengkalai gimana KTP dan surat nikah kami pak? Allahumma salli ala salli ini kalau pas lagi kosong pas lagi kosong jangan mentang-mentang mau ngelak ngeles, lalu kemudian solawat dijadikan sebagai alasan sorry-sorry, pakai motor enggak pakai handlet, ditangkap oleh pak polisi priip, mana SNKB PKB, Allahumma salli ala salli kata pak polisi emang MT aja yang ngaji, aku datang juga pengajian, bukan kau aja kena tilang juga tertamas istighfar kedua solawat, yang ketiga afdolul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerahkan kepalanya pak ustad? itu zikir tarikat tarikat itu cara metode tarikat naqsyaban biyah pakai metode di dalam la ilaha illallah la ilaha illallah solawat ya tarikat satariah di dalam juga ada la ilaha illallah bagi kita yang tidak beramal itu ya enggak usah ikut jangan ikut-ikutan ini banyak yang tengok orang goyang di goyang juga pas ditanya kau kenapa kau yang embuh bagi yang tidak mengambil baik antarikat dia zikir biasa aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ustad zikirnya pejam mata atau buka? ya terserah mau buka-buka mau tutup-tutup kalau ustad sendiri saya zikir pejam mata karena dengan pejam itu saya lebih khusyuk kalau saya buka saya tengok orang apalagi zaman sekarang orang ke masjid bajunya tulis-tulis buka mata tengok tertulis coblos nomornya rusak konsen saya jadi kalau zikir pejam mata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah suara masuk ke telinga menampak khusyuk dimana letak zikir itu ala bi zikirin la hitam ma'innul kulub dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang dimana letaknya? nih kulub itu kolbun jantung di bawah berdegup berdetak dua jari di bawah jantung itu bunyinya itu yang normal kalau yang gak normal biasanya jantung itu gak normal karena dua sebab yang pertama jatuh cinta yang kedua jatuh tempu maka untuk menenangkan hati itu berzikir la zikir mulut menyebut letaknya disini pikiran sadar konek antara tiga mulut menyebut letaknya disini pikiran sadar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah apakah zikir itu bersuara atau tidak? walqurrabbaka finapsika sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu zikir itu di dalam gak keluar kata imam abdulrahman as suyuti jalaluddin abdulrahman as suyuti makna ayat wazqurrabbaka itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam karena dia sudah selamat dari was-wasah gangguan setan maka kalau mau mengusir gangguan setan dengan zikir yang kuat makanya kalau meruqyah itu kan kuat meruqyah orang yang kerasikan setan itu kuat cobalah meruqyah kata setannya maksud Allah meruqyah itu kuat saya kebetulan diminta jadi Dewan Juri Musabah Oh tilawati Al-Quran jadi pagi-pagi saya turun mau sarapan di hotel dipanggil sama Dewan Juri senior Ustaz Salat sini sini saya pendatang ada apa pak rupanya ada satu koriah lagi kerasikan mereka baca di situ pelan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyub saya ternyata tidak peduli saya baca telinga kanan saya baca Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyub la ta'udhu husinatuala sehat sehat begitu dia sehat saya cemas yang saya cemaskan dua yang pertama setan itu lari ke saya yang kedua anak gadis ini sehat takutnya diserahkan ke saya sejak kesayatan itu saya gak mau jadi makna ayat wazkurrabbaka finaksika untuk Nabi Muhammad s.a.w. kata Imam Jadoluddin Abdul Rahman al-Qayyub dalam kitab yang kedua ayat itu setelah ayat sebelumnya apa bunyi ayat sebelumnya wa'idha qur'i'al qur'an kalau ada orang baca qur'an fastami'u lagu dengar baik-baik wa'ansitu diam la'allakum turhamun turun rahmat wazkurrabbaka finaksika berzikirlah engkau dalam dirimu maksudnya kalau ada orang baca qur'an jangan zikir wadah ada qari baca qur'an a'udhu billahi minas syaitanir rajim la'ilaha illa' dengarlah orang baca qur'an bismillahirrahmanirrahim la'ilaha illa' dengarlah orang baca qur'an tapi kalau tidak ada tetap jaga maharijul huruf bunyi karena disitu pintu masuk setan ini kadang terlalu kencang sampai tidak jelas apa ini kata syaitan dari ibu saya masih keluarga kami adik nenek saya kata beliau dia murid syaitan alawi bin abbas al-hasini al-malaki setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah, maka panjang pendek yang sempat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau tidak disitu pintu masuk setan, na'udzubillah hati-hati, itu namanya sesat di jalan yang lurus na'udzubillah jangan terlalu jauh sejauh ini, ini yang paling jauh kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh salah satu yang diutamakan jangan kemana-mana, kita lanjutkan selah yang satu dulu kami sama Ustaz Pak Misali waktu di TV, sekarang saya sudah tidak masuk TV lagi dari yang harus diutamakan, dari yang empat itu Pak Ustaz dari keturunannya apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik tapi saya sangat mencintainya mencintainya kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini lalu siapa yang menyelamatkannya kau lah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkannya dari sekian dari sekian banyak pemuda-pemuda ini kau lah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkannya bayangkan itu bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkannya maka kuatkan tekadmu azammu tapi hati-hati karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan maka mentalmu mesti kau kuatkan tiga yang mesti kau kuatkan yang pertama akidahmu kuat yang kedua ibadahmu kuat yang ketiga akhlakmu kuat karena nanti setelah menikah kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun kau akan berhadapan dengan mertua perempuan Mak Lampir dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun kompilasi dengan Mak Lampir kau bayangkan itu jadi kau mesti kuat-kuat mental insya Allah saya yakin dan percaya walaupun saya jauh di Riau Sumatera insya Allah kau akan di backup oleh dua ustad sebelah kananmu ada ustad Dari Sulaiman sebelah kirimu ada ustad Fahmi Salim dan kalau macam-macam tongkatnya sudah siap untuk memukul kepala mertua jangan tunda-tunda cepat perbuatan baik nanti di syawal nikah bulan syawal itu sunnah Nabi menikahi saya di Tuna Aisyah nanti bulan syawal langsung saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh barokallahu lakuma wabarakatuh tolong kirimkan namanya nanti saya buat saya upload di Instagram ustad somat yang followernya 9 juta itu maksudnya yang belum follow Allah wakbar maksudnya yang belum follow follow lah itu selama bulan suci Ramadhan ini ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadhan diharamkan Allah jasadnya masuk dalam api neraka ini adalah hadis yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia gak ada saking palsunya saking palsunya di dalam buku-buku hadis palsu pun gak ada sebagian orang ada mengatakan katanya ketemu di Duratun Nasihin kitab Duratun Nasihin hanya boleh dibaca oleh orang yang punya ilmu tentang hadis sohi hasan ba'ib palsu boleh kami beli kitab ini boleh yang sudah ditakik oleh siapa namanya Ustaz ke amal Lutfi Fathullah Al Marhum Allah Maffir Lagu Warham itu desertasi S3 beliau jadi nanti kalau ketemu hadisnya dia akan sudah ditakik ini sohi ini da'ib kata Adratus Syekh Muhammad Asim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama beberapa hari lalu diposting di FB Ustaz Abdul Wahab Ahmad jangan membaca kitab Duratun Nasihin bagi yang tidak punya ilmu yang tidak bisa membedakan mana hadis sohi hasan sohi dan maudub karena dikhawatirkan terjerumus dalam hadis palsu hadis palsu sholat isya tertinggal dan sholat tarawih juga tinggal beberapa rokanan maksudnya terlambat masuk ke masjid orang sudah sholat tarawih sedangkan ingin berjamaah yang dikerjakan dulu sholat isya atau sholat tarawih sholat isya orang yang langsung sholat tarawih tidak sholat isya maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya sholat apa yang antara maghrib ke isya sholat awwabin tapi sholat awwabin itu katanya inatar midhul fisal ketika panas terik itu hadis sahih hadis sahih sholat awwabin inatar midhul fisal ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya ke lantai pasir panas kira-kira jam 10 jam 11 menjelang zuhur itu sholat awwabin hadisnya sahih hadis sholat awwabin yang dari maghrib ke isya enam rokaan hadisnya noif tapi hadis noif pun boleh dipakai kalau cukup lima syarat satu bukan masalah akidah dua bukan masalah dalil halal haram tiga tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta empat masih bermawung di bawah hadis sahih lima fada'il ahmal motivasi beramal apa kata imam mu'idin abu zakaria yahya bin syarab annawawi ajma'al ulama ulama ijma' ala jawazil amal bil'adisi da'if ijma' ulama boleh beramal dengan hadis da'if allahumma lakasumtu da'if zahabazzama'u wabatallatin uruq wasabatal ajru da'if allahumma barik lana fima razaqtana da'if jadi kalau cerita gak boleh da'if terus yang doa makan yang sohi bismillah itulah cuman yang sohi jadi kalau nanti ada lihat ada orang makan bismillah dua kemungkinan pertama dia hanya berpegang pada sohi yang kedua lapar kali ini tentang masalah apa hukumnya solat tanpa doa setelah selesai solat setelah solat tidak berdoa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kentut kentut aja boleh solat itu mana yang dimaksud dengan solat itu mana akualun ucapan wa af'alun perbuatan mufatata hatun bitakbir dibuka dengan takbiratul ikhram wa muhtatamatun bitaslim ditutup dengan sah salam itulah solat allahu akbar ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi adab pun berzikir assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi la ilah daulah syarikalah allahu ma'antas salam subhanallah tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga Allah akbar tiga-tiga sun kenapa berdoa selesai solat doa yang paling abdal dua pertama jauh firlail tengah malam tahajud bangun makan sahur jangan cuman bangun sempatkan solat rahaj yang kedua duburis solat duburis solat maknanya dua menurut ulama pertama duburis solat sebelum salam sebelum salam tetap ada doa Allah ma'afirli ma'akartu ma'akartu ma'asratu ma'alam ma'asratu ma'an ta'ala hubi minyatul qaddimu antal huakhiru la ilah ilah ta'a subhanaka inikultu minal zalimin Allah ma'ini a'uzbika min a'zabi jahannam min a'zabi al-qabri min fitnatil mahya yang kedua Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tambah doa-doa lain habis itu salam assalamualaikum warahmatullahi makna yang kedua duburis solat selesai salam lihat penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang beberapa dalil bahwa selesai salam pun makbul mustajab berdoa bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh Imam yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa ada yang mengaminkan dua doa kalian berdoa dikabulkan Allah doa kalian berdoa siapa yang berdoa Nabi Musa yang satu lagi siapa Nabi Harun Nabi Musa berdoa Nabi Harun mengaminkan itu salah satu dalil ada yang berdoa ada yang mengaminkan tiga Nabi pernah mengucapkan amin 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 siapa yang berdoa Malaikat Jibril Nabi Muhammad mengaminkan Nabi mengaminkan doa sahabat amin sabak waka kau sudah didahului oleh sahabat itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa ada yang mengaminkan hanya saja kalau kebetulan diminta orang untuk berdoa tolong doanya jelas ini kadang banyak doa mau 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 sesungguhnya ketika imam baca doa dia sedang mendidik jamaah mungkin ada mu'alab yang baru masuk Islam enggak pak ustaz semuanya orang Islam memang dia memang udah lama Islam tapi baru sekali inilah ke masjid ada anak-anak kecil yang sedang menghapal doa ketika nanti dia pulang ditanya sama emaknya nah gimana doa imam tadi mau mau doa enggak usah panjang-panjang saya pernah acara nuzul Quran dengan pak wali kota setengah jam pertama jamaah sebuah begitu kalau ada orang berdoa tangannya di paha itu artinya terserah lah yang Allah mau kabul-kabul enggak saya kalau berdoa itu cuma 10 aja saya kalau berdoa 10 untuk orang tua tutup dengan salawat penting doa 10 ini dihapal apalagi bapak nanti pulang umrah pulang umrah di kantor diminta berikut ini mari kita mintakan baca doa kan enggak mungkin ngaku batuk terus kenapa batuknya udah 2 tahun enggak sembuh-sembuh maaf ustad saya mohon maaf beribu maaf tuli bisu tidak bisa mendengar dan bicara apa hukumnya membaca Quran dengan isyarat membaca Quran dengan braili saya dibawa pagi tadi pagi tadi ketemu dengan seorang doktor namanya doktor riduan calon profesor tuna netra maka dia tetap bisa tapi ini masalahnya pak ustad adalah tuli bisu maka dia membaca dengan rubra ini dibacanya dalam hatinya karena dia pakai isyarat yang bahasa isyarat itu untuk menjelaskan kepada orang lain sedangkan ketika dia membaca Al-Quran dia sedang membaca untuk dirinya sendiri tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya bahwa ayat yang ku baca ini adalah tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri cukup dibacanya di dalam hatinya kalau dia hafal kalau dia tidak hafal dengan huruf brai itu dicetak bapak ibu tolong kunjungi panti-panti saudara kita ini bawa anak bawa istri bawa bukan kuasa bawa assalamualaikum bapak panti walaikumsalam saya mau buka bersama disini mau kasih makan pada semua berapa orang yang ada disini ada seratus dua orang aja bapak dua bapak dua kita lima puluh orang kan cukup makan bersama melihat langsung itu beda loh pak saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah ke panti tunanetra begitu sampai disana mereka pegang tangan saya oh ustad somat ternyata kecil kenapa bapak ngomong gitu kami gak laman dengar suara ustad didengar dari suara itu sepertinya orang yang gagal ustad banyak makan meleleh air mata saya sambil tersenyum bersatu haru biru luar biasa mereka bisa tersenyum karena saat kita bercanda kita yang merasa kalau kita rasa hidup ini lelah hidup ini capek hidup ini menegangkan mereka merasa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita luar biasa mereka malah bertanya tentang baca quran anehnya orang yang diberi Allah nikmat cukup pendengaran cukup pertanyaannya bukan masalah baca quran masalah marahnya menanya kira-kira nanti kalau sholat pakai mu kena bunga-bunga boleh gak ya kami tidak paham bacaan sholat apakah sholat kami tidak sah paham secara global saja gak perlu secara detail inna sesungguhnya sholati sholatku nusuki ibadahku mahyaya hidupku mau mati matiku gak perlu secara detail umum saja alhamdulillah rafb alamin segala puji bagi Allah pengasih penyayang malik ya middin iya karena abudu iya secara umum saja paham adapun alquran mendengarnya saja dapat pahala interaksi kita dengan alquran ini lima tangga 1 4 5 pertama dengar dulu dengar kalau ada orang baca quran dengar baik dengar raja dapat pahala apalagi baca anak tangga pertama naik anak tangga yang kedua mulai meniru bagaimana bagaimana Allah bagaimana mulai membaca berapa banyak orang baca quran dilaknat oleh quran kenapa dilaknat quran karena salah baca quran alhamdulillah saya tidak pernah salah baca quran kenapa saya tidak pernah baca lebih baik pernah salah karena baca daripada tidak pernah salah karena tidak pernah baca dengar habis dengar baca yang ketiga paham beli quran yang potong potong terjemah ya ayuhah hai orang orang allazina yang amanu beriman kutiba diwajibkan alaikum bagi kamu siap puasa kama sebagaimana ada tajwidnya merah hijau kuning idrak gunah ikhfa kolkola ada tajwidnya taksirnya ada ayatnya ada terjemahnya ada asbabun nuzulnya ada taksirnya langkah ketiga yang keempat amalkan yang kelima puncaknya khairukum orang yang paling mulia diantara kamu man ta'allamal quran belajar quran dan mengamalkan al-qur jadi lima tangga ini jangan dipotong jangan merasa puas hanya dengan mendengar baca jangan merasa puas dengan baca paham jangan merasa puas dengan amalkan jangan merasa puas amal pribadi ajar tapi jangan dipotong datang nenek nenek ke saya nangis ustaz nenek kenapa saya nonton tv ustaz di tv itu ustaznya ngomong baca quran gak tahu artinya gak ada pahalanya saya jelaskan ini lima tangga kalau gitu saya di tangga kedua ya pak ustaz jelaskan posisi dia supaya dia meningkatkannya ke atas supaya mencerdaskan umat insyaallah alhamdulillah akhirnya sampai juga jam lima empat lima jam enam kurang lima belas dalam sejarah ustaz samad tausiyah inilah yang terlama menjelang buka puasa takbir bisa juga ternyata saya ceramah menjelang buka puasa maulaya sali wa salim daiman abada ala habibika khairin khalki kullini muhammadun sayyidul kaunaini wa sakaalaini wal fari qaini min urbi wa min ajami maulaya sal li wasalim daiman abada ala habibika khairin khalki kul lihim ya rabbi bin mustafi mustafi bel lil maqa siyidana wafirlana mazaya wa si'al karami maulaya sal li wasalim daiman abada ala habibika khairin khalki kull lihim anta alabi astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim al-adhi la ilaha illa huwa al-hay 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 wa atubu ilaih a'udhu billahi min al-shayqan rajeem bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ramb al-alameen wa salatu wa salam ala asraf al-anbiya wal-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana alaika tawakkalna kepada engkau kami bertawakkal wa ilaika anabana kepada engkau kami berserah diri wa ilaikal masir kepada engkau kami semua akan kembali Allahumma takambal minna salatana terimalah salat kami tarawih kami witir kami tahajjud kami salat sunat duha kami salat fardu kami ya Allah wa siyamana terimalah kuasa kami wa tahassu'ana khusuk kami wa ta'akbudana ibadah kami wa tamim taksirana sempurnakan segala kekurangan kami ya rabbal alami rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami Allah Allahumma allahumma inna ka'afuhun engkau ma'afu ma'afu tuhibbul afwahu kau cintaku pada ma'afu fa'afu'ana maafkan segala silap salah dosa kami mata kami telinga kami tangan kami hati kami kemaluan kami fikiran kami kolbu kami yang lalai lisan kami lisan yang kasar berkata-kata melepuh kulitnya mencari nafkah untuk kami berapa kali dia tidak jadi berganti pakaian hari raya demi untuk sekolah kami tak dapat kami membalaskan kalau dia masih hidup panjangkan umurnya ya Allah sehatkan badannya ya Allah urahkan resi kami supaya kami bisa membawanya ke baik Allah menangis di pintu ka'bah bermunajan di padang Arapah wali ummahatina ibu kami yang sudah melahirkan kami mengandung kami 9 bulan 10 hari meregang nyawa mengeluarkan kami belum sanggup kami membalasnya ya Allah kalau dia masih hidup panjangkan umurnya sehatkan badannya buat dia manusia yang paling berbahagia buatkan kami menjadi anak yang berbakti kepada keduanya ya Allah wali azwajina pasangan hidup kami istri yang sudah menjaga anak kami membesarkan dengan tetes bulu keringat dan air mata buat mereka menjadi istri yang solihah yang sabar mendampingi kami sampai ke surga jadnatul firdaus jadikan anak kami anak-anak yang solih dan solihah ya Allah jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran jadikan anak kami menjadi orang-orang yang mencintai para ha'bah yang mencintai masjid memakmurkan masjid memakmurkan masjid memakmurkan masjid jadnatul firdaus yang mencintai masjid yang kami inginkan hanya satu ya Allah andai kami mendahului mereka andai kami mati kami ingin mereka yang membisikkan ketelinga kami biarlah anak kami itu yang dulu kami azankan yang membisikkan ketelinga kami mereka yang menghadap kami mereka yang memandikan jenazah kami mereka yang menyalatkan kami mereka yang menghantarkan kami mereka yang membacakan talqid mereka yang mendoakan walaupun kami sudah tidak ada di atas dunia kami ingin mengalir amal jariah dari anak-anak kami Allah Allah jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman negeri yang damai jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana ya Allah tolong saudara kami yang sedang berada di Gaza di Palestina hari ini kami berbuka puasa mereka mencium gandum yang berserak di jalan mereka meneteskan air mata sampai hari ini seratus orang korban pada hari ini tolong kami ya Allah jangan azab kami karena tidak peduli kepada saudara kami jangan hukum kami karena tidak peduli kepada mereka karena kami juga tidak punya kekuasaan kami hanya bisa menolong dengan doa Allah hancurkan musuh-musuh kami Israel Allah hancurkan persatuan mereka Allah pecah berahkan mereka hancurkan barisan mereka goncangkan mereka dengan gempamu ya Allah Allah tolong saudara kami yang menolong agama sebagaimana engkau kumpulkan kami di hari yang mulia dalam ibadah yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan teruskan berdoa bermunajab kepada Allah saat-saat terkabulnya doa menjelang berbuka puasa terima kasih atas segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wb